Intro Diketahui disini panjang jalur kereta api adalah 66 km Kemudian jalur larutnya adalah 80,5 km Disini ada 2 angkutan yaitu kereta api dan kapal Kereta apinya disini berangkat 4 jam setelah kapal Namun tiba lebih cepat 15 menit Kemudian kecepatan rata-rata kereta apinya adalah 30 km per jam lebih cepat daripada kapal Misal kecepatan rata-rata kereta api adalah X km Ini adalah km per jam Pertanyaannya adalah waktu tempuh kapal dalam X Waktu tempuh kapal dalam X Nah sebelumnya kita kan sudah mendapatkan Yaitu kecepatan ya Kecepatan kapal ya Kecepatan rata-rata kapal Yaitu berapa? Kecepatan rata-rata kapal itu adalah sudah kita dapatkan Yaitu X min 30 km per jam Ya kan? X min 30 km per jam Sehingga disini Ya Sehingga disini untuk mencari waktu tempuh Disini pisahkan T Boleh Waktu tempuhnya adalah jarak Jarak tempuhnya kita bagi dengan Kecepatan Nah jarak tempuh kapal disini kan berarti melewati jalur Jalur laut yaitu 80,5 km Nah berarti disini 80,5 kita bagi dengan kecepatannya yaitu X min 30 Sehingga disini kalau kita mau sederhanakan juga boleh Jadinya adalah Sama dengan 80,5 itu boleh kalau saya jadikan 161 per 2 Boleh Ini sama dengan 161 per 2 dibagi X min 30 Nanti kita dapatkan yaitu 161 per 2 dikali X min 30 Atau sama dengan 161 per 2 dikali X min 30 jam Begitu ya Jadi Wakti Nah ini jadi Ini saya habis ya Jadi Oke Jadi Waktu tempuhnya Waktu tempuh kapal adalah 161 per 2 X min 30 jam Salamat menikmati Kalan